Bupati Toraja Utara Kalatiko Paim Bonan yang juga Ketua Satgas COVID-19 menerima sejumlah bantuan untuk penanganan pencegahan penyebaran virus Corona di Kabupaten Toraja Utara dari Partai PDI Perjuangan. Bantuan berupa alat cuci tangan mobile untuk para tenaga medis dan pengunjung rumah sakit diterima kalatiko secara simbolis di halaman rumah sakit umum Pong Tiko Toraja Utara siang tadi. Selain di rumah sakit Pong Tiko, bantuan juga disalurkan ke rumah sakit ilim rentepau, rumah sakit laki padada sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 serta posko masuk Toraja Utara yang terletak di Pak Besenan perbatasan Toraja Utara. Bantuan dari PDI Perjuangan merupakan komitmen untuk ikut ambil peran dalam upaya pencegahan penanganan COVID-19. Seusai menyalurkan bantuan APD Samuel Lande, Wakil Ketua 2 DPRD Toraja Utara mengatakan, dalam penanganan COVID-19 PDI Perjuangan telah berupaya semaksimal mungkin, mulai dari memperjuangkan anggaran penanganan COVID-19 sebagai wujud kepedulian terhadap wabah yang saat ini melanda tanah air. Dalam parsial pertama, Bupati Toraja Utara mengajukan anggaran untuk penanganan COVID-19. Kami fraksi pilih perjuangan di baris barikade paling depan untuk memperjuangkan ini. Dan kita berasumsi bahwa penanganan COVID-19 mungkin akhir Mei akan diputuskan oleh tugas tugas nasional. Kita berpikir yang terburuk dalam keadaan rakyat tidak kerja, banyak PHK, mereka harus social distancing, stay at home, tidak ada pendapatan. Kita dukung Bupati untuk menganggarkan program jaring pengaman sosial. Dan itu Bupati sudah laksanakan di 40 kelurahan untuk membagi sembako bagi tahun marahain, bagi rakyat kita. Kalau dilembangkan bisa menggunakan dana lembang. Merda sudah dimungkinkan oleh Bermendes BDTB untuk menggunakan dana lembang untuk penanggulangan dan perkenaan COVID-19. Sementara Kalatiku Payembonan, Bupati Toraja Utara mengapresiasi langkah yang diambil oleh KD Partai PDI Perjuangan, mulai dari pusat hingga daerah yang telah berupaya membantu pemerintah daerah dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona. Hari ini, dari Toraja Utara, sungguh sangat gembira, bersyukur, bahwa teman-teman dari KD Perjuangan, dalam jajaran seluruh struktur pantai, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten di Toraja Utara ini, itu datang memberikan semangat dan dukungan kepada kita di Toraja Utara dalam rangka penyebaran virus corona ini. Mereka selain memberikan dukungan seperti ini, kita merasakan bahwa ternyata kita tidak sendiri. Partai-partai politik, terutama PDIP sebagai pemenang pemilu ini, itu merasakan betul apa arti perhatian kepada rakyat. Dan hari ini Rakyat Toraja Utara itu dapat membuktikan sebuah langkah-langkah konkret dari jajaran PDI Perjuangan dalam keperhatinannya terhadap suasana yang kita alami di daerah ini.